Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Nenggolan, NPM 21110016. Kali ini saya akan membahas Nobel Belunggu, karya Armin Pane. Pengarang Armin Pane, negara Indonesia, jenre Nobel, menerbit pujangga baru, tahun terbit 1940, halaman 150, cetakan ke-21. Belunggu merupakan Nobel karya Armin Pane yang dikenal sebagai karya pembaharu dari kalangan Angkatan Pujangga Baru. Nobel ini mula pertama ditawarkan penulisnya kepada balai pustaka untuk diterbitkan. Namun pihak redaktur penerbit tersebut menolak naskah Nobel itu karena dianggap tidak memenuhi kriteria buku yang baik, menurut ukuran balai pustaka saat itu. Atas usaha sutan takdir Alicia Bana, Nobel itu diterbitkan sebagai cerita sambungan dalam Pujangga Baru pada tahun 1940. Tema dalam novel ini adalah kritik sosial dan politik tentang problematika cinta segitiga. Toko-toko dalam novel Belunggu adalah 1. Tono, 2. Tini, 3. Jah, dan 4. Hartono. Novel Belunggu Karangan, Armin Pane menceritakan kisah rumah tangga antara dokter Sukartono dengan istrinya yang bernama Sumartini. Mereka menikah bukan atas dasar saling mencinta, melainkan atas keterpaksaan satu sama lain. Sukartono menikahi Sumartini karena merasa Sumartini cocok mendampingi hidupnya. Sukartono melihat Sumartini dari kecerdasan dan kecantikannya saja. Berbeda dengan Sukartono, Sumartini menerima Tono sebagai suaminya atas dasar ingin melupakan kenangan masa lalunya. Alhasil setelah melangsungkan sebuah pernikahan, rumah tangga mereka tidak harmonis, setiap hari selalu dipenuhi pertengkaran dan percekcokan. Dalam novel Belunggu, pengarang Armin Pane mengandung ciri-ciri pujaga baru yang bersifat, menggunakan bahasa Melayu kuat, ambilirannya romantik, curahan perasaan atau hati tampak kuat, dan masalahnya bersangkut-paut dengan masalah percintaan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!